Ilmu angin sakti jilid 2. Benar saja, menjelang sore Sin Hang tampak enggerak-gerakan tangannya. Untuk kemudian mpaka ia membuka kedua matanya, hingga membuat orang-orang yang mengelilinginya jadi kegirangan. Sementara itu, kembali Li Sin Hang menyebut-nyebut nama ayah dan ibunya, lalu menangis pula, mengerung-gerung siang kong, sudahlah. Kengma berusaha menghiburnya bukankah seorang laki-laki, adalah lebih baik kau membalaskan sakit hati ayah ibu, daripada menangis yang hanya akan melemahkan semangatmu belaka. Li Sin Hang tersentak, bagaikan terkena hajaran cambuk rasanya mendengar penuturan yang membakar semangat itu. Tersadarlah ia kini, sadar bahwa dialah seorang putra tunggal, putra satu-satunya yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Pemuda ini menjadi terbakar oleh api kemarahan dan dendam demi akhirnya ia mengetahui bahwa kematian ayahnya adalah dilakukan oleh bekas murid Kiepok Bukuan sendiri. Tiga hari kemudian, dengan membekal sepuluh potong emas, pada keesokan harinya Li Sin Hang walaupun dengan hati berat, meninggalkan kota Siu-Ciu untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang anak yang berbakti. Peralatan gedung Kiepok Bukuan dipercayakan kepada Kengma serta beberapa orang Suhengnya, sebab kepergiannya kali ini tidak ketahuan kapan ia bakal kembali lagi. Sambil berjalan ia teringat bahwa ia baru mewarisi 15 jurus capeh loho antu yang diturunkan oleh ayahnya, sehingga diam-diam ia menyesali ayahnya yang tidak menurunkan seluruh ilmu kepandayan itu. Namun di lain saat, hatinya agak terhibur, bila teringat bahwa ia telah mewarisi 7 bagian dari ilmu silat ayahnya, sedangkan musuh yang dicarinya hanyalah seorang bekas murid yang baru 2 bulan belajar di Kiepok Bukuan. Sama sekali tak terpikir olehnya, bahwa kekalahan ayahnya bukanlah disebabkan oleh usianya yang sudah tua, akan tetapi justru lawan sesungguhnya memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi. Seperti orang buta yang kehilangan tongkat Lee Sin Hang berjalan tanpa mengetahui arah tujuan. Ia tak tahu harus pergi kemana, sedangkan bayangan orang yang membunuh ayahnya itu pun dia ketahui samar-samar dari gambaran para suhengnya yang memberikan keterangan dengan kata-kata belaka. Sementara itu, berita kematian Song Tuli Kiepok dalam beberapa hari saja telah tersebar luas, dari segala lapisan masyarakat ataupun golongan rimba persilatan mengetahuinya. Mereka kebanyakan ikut berduka kecuali beberapa orang yang merasa kegirangan yaitu orang-orang yang pernah dipecundangi oleh almarhum Song Tuli Kiepok. Dalam perjalanannya mencari pembunuh ayahnya itu, Lee Sin Hang telah tiba di kota Teng Hang Koan. Lalu ia pun mengambil jalan menuju ke arah timur. Sesudah melalui gunung Teng Hang San maka ia telah tiba di bagian barat kota Haolem. Sebagian telah dituturkan di depan, bahwa berita kematian Song Tuli Kiepok kecuali menimbulkan perasaan ikut berbelasung kawab bagi orang-orang golongan lurus, juga tidak mustahil pula bahkan sebaliknya mengembirakan lawan-lawannya, terutama orang-orang yang pernah dipecundangi oleh pendekar golok besar itu. Di antara orang-orang yang pernah dikalahkan itu, terdapat pula dua bersaudara Keng atau Keng Siai Heng Tei yang masing-masing bernama Keng Chiao Lam dan Keng Chiao Hiei adiknya. Mereka berdua ini adalah murid-murid murtad dari Butong Sielo, atau empat ketua dari Butong Pai, tingkat kedua. Semula mereka menguasai daerah sebelah barat Haolem. Daerah ini kira-kira pada sepuluh tahun yang lalu terpaksa ditinggalkan karena mereka telah dikalahkan oleh Song Tuli Kiepok. Dengan kekalahannya ini, semula mereka berusaha untuk menuntut balas hingga mereka untuk itu, sepuluh tahun mengasingkan diri di daerah barat untuk meyakinkan ilmu silat mereka. Apa hendak dikata, sebelum mereka mencapai maksudnya, kini mereka telah mendengar bahwa musuhnya itu telah terbinasa, dibunuh oleh bekas muridnya sendiri. Demikianlah, karena mereka pun sesungguhnya tidak terlalu mendendam sebab mereka sadar akan kesalahan perbuatannya, mereka pun cuma kembali menguasai daerah operasi mereka sendiri sebagai semula. Pada suatu hari, sedang mereka berdua duduk-duduk di dalam gua dengan diterangi enam batang lilin mereka berbicara mengenai hal ilmu silat, mendadak ke enam batang lilin yang sedang menyala berkobar itu tau-tau padam dengan seketika. Padahal tidak terasa ada angin yang bertiup, atau tidak terlihat ada orang yang meniupnya. Mereka pun jadi terkejut berbareng juri, berpikir bahwa ada orang yang tanpa terlihat bayangannya telah dapat memadamkan enam batang lilin sekaligus. Tentu orang tersebut berilmu kepandayan sangat tinggi ciampu manakah yang telah berkenan hendak memberikan pelajaran? Akhirnya tua keng heng te-e berteriak, suaranya berkumandang nyaring dalam gelap. Tidak ada jawaban, keadaan kembali sunyi senyap, serta gelap gulita siapakah yang datang? Jangan main sembunyi-sembunyi, jawab. Keng Xiaohie yang adatnya barangasan, membentak dengan suara kasar. Tetap tidak terdengar suara jawaban, tidak juga desir angin. Akan tetapi, sedang kedua bersaudara keng itu bermaksud hendak melompat keluar gua, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara yang dingin berasal dari tempat di mana tadi mereka duduk. Terkejut mereka tidak terkatakan. Mungkin kata ada makhluk yang dapat bergerak begitu cepat, tanpa kesiurangin ataupun kelebatnya bayangan? Timbulah dugaan mereka bahwa yang telah bersuara itu tentulah sebangsa siluman. Sedang mereka tahu benar keadaan kamar gua itu, yang hanya memiliki sebuah pintu masuk. Tak mungkin orang masuk melalui jalan yang lain. Namun mereka tak dapat tinggal diam. Mereka bersiap sedia, sebab mereka tidak mengetahui apa maksud kedatangan orang dengan kera menggelap itu. Hingga karena habis kesabaran, Jie Keng Heng Te E Keng Chiaw Hie segera melontarkan 12 biji Chin Lian Chu atau biji teratai perak ke arah tempat duduk mereka tadi. SSRR, 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 demikianlah biji-biji teratai perak itu berhamburan. Namun, hasilnya hanyalah menambah keheranan mereka belaka, ke-12 senjata rahasia itu lenyap tanpa bekas. Aneh sekali. Andai kata tetamu tak diundang itu berkelit, setidaknya tentu akan menimbulkan suara benturan senjata rahasia itu membentur dinding gua. Akan tetapi, biji-biji teratai itu seakan mengenai tempat kosong, lenyap tanpa suara lagi. Selang beberapa saat, maka terdengarlah suara tawa yang dingin meremangkan bulu Roma. Kedua saudara Keng itu tersentak kaget, kiranya semua senjata rahasia itu telah kena disambuti oleh tetamu itu. Sepanjang pengalaman hidupnya, tak pernah Keng Xiaohie mengalami kejadian yang demikian hebat. Selama 10 tahun ia melatih diri di daerah barat, terutama sekali ia memperdalam ilmu memergunakan senjata rahasia teraiai perak itu, dan selama berpuluh-puluh tahun ia berkelana, tak pernah ada orang yang mampu menyanggupi sekian banyak senjata rahasia yang dilontarkan sekaligus. Keng Xiaohiem melihat kegagalan saudara mudanya itu, dan diam-diam ia merasa sangat khawatir bahwa lawan yang sangat lihai itu akan menjadi lebih berbahaya bila keadaan tetap gelap gulita seperti ini. Maka segera ia menyalakan sebatang lilin yang terdekat. Kamar gua itu kembali terang. Namun anehnya, tetamu yang tadinya tanya tak berada dalam ruangan itu, kini tidak tampak lagi. Dalam kagetnya ini, ia mendengar suara tawa menyombong di barengi ucapan yang mengatakan bahwa dialah orang yang telah membunuh Song Tuli Kiepok. Sedangkan apabila kedua saudara itu melihat ke atas meja, mereka melibat sebuah bungkusan terletak di situ, yang menyebarkan bau busuk yang menusuk hidung. Menyaksikan kebebatan tetamu tak diundang itu, maka mereka tanpa terasa jadi bergidik. Mereka insyaf bahwa andai kata orang itu menghendaki jiwa mereka, sungguh terlalu mudah, ibarat membalikan telapak tangan saja. Mereka memeriksa bungkusan di atas meja itu. Dan kembali mereka terkejut, ketika mereka membuka bungkusan itu maka terlibat olehnya sebuah kepala manusia yang telah rusak dengan sebuah surat dalam sampul. Apabila mereka meneliti, kiranya kepala itu adalah kepala Song Tuli Kiepok adanya. Di atas sampul surat itu terdapat sebuah tulisan yang berisi peringatan tanda tanya yang tidak berkepentingan dilarang membaca surat ini. Sedangkan pada sudut yang lain dari sampul itu, terdapat sebuah tulisan yang bernada memerintah tanda tanya serahkan surat dan kepala ini kepada seorang yang beberapa hari lagi akan lewat di tempat ini. Setelah membaca tulisan-tulisan ini, kengsiai hengtei untuk sesaat saling berpandangan. Mereka menjadi ragu-ragu akan berita yang mengatakan bahwa Song Tuli Kiepok mengalami kebinasaan di tangan bekas muridnya yang berusia belum 30 tahun. Memang orang tidak mudah untuk mempercayai kenyataan yang telah dicapai oleh Hong Kau Lian yang menjadi sangat lihai luar biasa itu. Sejak berhasilnya membinasakan musuh besar ayahnya, Hong Kau Lian lantas cepat-cepat meninggalkan kota Siu-Ciu. Dalam waktu yang sangat singkat, berkat ginkangnya yang telah mencapai tingkat sangat tinggi, maka sebentar saja ia telah menghilang dari pandangan penduduk kota itu. Ia tidak langsung menuju ke Cheng Hang San melainkan ketika tiba di sebelah timur kota H.O.L.M., ia memasuki sebuah bio yang bernama Kuan T.E. Siu. Di situ, setelah meletakkan kepala Song Tuli Kiepok di bawah patung Kuan Kong dan mengeluarkan pedang peninggalan ayahnya Hong Kiau Lian melakukan sembahyang. Selesai sembahyang, karena hari pun sudah malam dan ia merasa letih, maka ia pun bermalam dalam kelenteng itu untuk beristirahat. Keesokan karinya, pada waktu bari fajar, barulah ia melanjutkan perjalanannya. Pada waktu tengah hari maka ia telah melewati kota H.O.L.M. Sebelumnya, ia pernah mendapat keterangan yang mengatakan bahwa di sebelah barat kota, ada dua perampok yang bekerja tanpa anak buah, yang terkenal dengan julukan Keng Siai Heng T.E. Tetang hal ini ia mendengar keterangan dari susyoknya. Dan ia mengetahui pula bahwa kedua saudara Keng itu pernah mempunyai dendam hati terhadap Lik Kiepok. Tengah ia berjalan sambil mengingat-ngingat demikian, ia melihat berkelebatnya seseorang yang wajahnya mirip dengan Lik Kiepok. Hati O Kau Lian jadi tertarik. Karena itu, maka ia pun membayangi kepergian orang itu, yang ternyata menuju sebuah hotel. Pada malam harinya ia pun mendatangi hotel di mana pemuda berusia 15 tahunan itu bermalam. Dengan mempergunakan ginkangnya yang sangat tinggi, maka ia dapat menemukan kamar si pemuda tanpa orang didatangi itu menyadarinya. Ong Kiau Lian mengadi sangat terkejut ketika ia melubangi kertas penutup jendela dan mengintai ke dalam kamar, maka ia melihat pemuda yang diintainya itu sedang berlutut sambil menangis terseduh-seduh, memanggil-manggil nama Lik Kiepok dan nama Ong Kiau Lian sendiri dengan nama yang dipakai dalam perguruan Kiepok bukan. Dalam saat itu timbulah keinginannya untuk membabat rumput sampai ke akar-akarnya. Ia pun lalu meacabut pedangnya untuk mewujudkan pikirannya itu. Akan tetapi, sedang pedangnya sebentar lagi akan menghirup darah pemuda dalam kamar itu, tiba-tiba terdengar teriakan seorang bocah yang menyayat memilukan. Seakan terbetot oleh besi berani, maka Ong Kiau Lian tidak jadi menebaskan pedangnya, akan tetapi sebaliknya melompat turun untuk menghampiri tempat anak kecil yang meratap-ratap itu. Aku ayah, ibu, di mana kau? Aku lapar ayah, lapar tanda tanya suara itu begitu kering dan parau keluar dari mulut seorang bocah berusia kira-kira 8 tahun yang menggeleptak terkapar di lantai dengan tubuh kurus kering, seolah-olah tinggal tulang pembalut kulit belaka. Dengan napas tersengal-sengal bocah itu merintih-rintih aduh, ibu, aduh tanpa anak itu berusaha untuk merayap bangun, akan tetapi belum berhasil maksudnya itu, ia telah tersungkur jatuh kembali. Ong Kau Lian si pembunuh Li Kiepok itu, dengan metu, tak berkedip memandangi keadaan si anak yang mengenaskan itu. Rasa kemanusiaannya terbetot oleh kesengsaraan yang dipertunjukkan oleh bocah sengsara itu, dan hatinya keheranan melihat sepasang metu si bocah yang berkilat-kilat. Dalam sekejap itu ia lupa, bahkan tadi ia hendak membunuh orang. Segera ia membungkukan badan mengangkat tubuh si bocah yang kurus kering itu. Ketika ia memperhatikan wajah anak itu, ia terkejut juga girang, sebab kecuali sepasang metu si bocah yang berkilat-kilat tajam luar biasa, ternyata bocah itu memiliki tanda bakat baik dalam tubuhnya. Ia terkejut ketika ia merabah nadi bocah itu ternyata napas bocah itu kira-kira tinggal beberapa titikan saja. Lupa ia akan maksudnya membunuh orang, seketika dibawanya anak itu menuju sebuah kamar untuk dibaringkan. Tiga hari tiga malam, Ong Kau Lian terpaksa harus menunggui si bocah yang penyakitan itu, sehingga mangsanya yang menginap di kamar sebelah, kini telah pergi. Dua hari kemudian, setelah ternyata bocah itu benar-benar telah sembuh barulah Ong Kau Lian meninggalkan hotel itu. Lewat setengah harian maka tibalah ia di H.O.O. Lam Barat, di mana tinggal kengsiai hengte si kedua saudara perampok itu. Setelah melakukan penyelidikan, maka pada malam harinya Ong Kau Lian menyatroni gua kedua perampok itu, yang kebetulan malam itu mereka sedang berunding tentang ilmu silat. Begitulah, dengan menggunakan tipu dewa suci hembusan angin, hasil ciptaan Sri Diri yang merupakan salah satu dari jurus Cheng Hang Ho Atsut, ia pun mengumpulkan lewekang ke dalam perutnya, untuk kemudian meniup sehingga berhasil memadamkan enam batang lilin tanpa menimbulkan suara desiran angin sama sekali. Sedangkan ia sendiri setelah meruntuhkan semangat kedua saudara keng itu, segera melanjutkan perjalanannya ke Cheng Hang San sambil tetapi menggendong bocah delapan tahunan itu untuk meyakinkan Cheng Hang Tiam Ho Atsut dan Cheng Ho Atsut Kunnya. Sekalian mendidik anak yang dianggapnya sangat berbakat itu. Sementara itu, Cheng Sia Heng Tiam yang mengalami peristiwa menyeramkan itu, menjadi serba bingung. Untuk beberapa lama mereka menjublak diam tak berani berkata-kata. Baru selang beberapa saat, Cheng Sia Heng Tiam menyeletuk tanda tanya eh. Hi E Tiam, sudahlah. Mari kita simpan kepala ini, jangan sampai nanti digerayangi tikus. Kita nantikan beberapa hari di sini untuk menanti siapa sebenarnya orang yang dikatakan oleh Chin itu. Demikianlah, Cheng Sia Heng Tiam menantikan sampai berlalu tempo tiga hari. Namun orang yang dimaksud belum juga muncul, sementara bau busuk kepala yang ditinggalkan orang, semakin menghebat. Pada hari kelima setelah mereka berdua sudah tidak tahan oleh bau baci itu, maka mereka memutuskan Uniuk meninggalkan tempat itu. Mereka tak berani sembarangan membuang kepala rusak itu, karena mereka ngeriakan akibatnya. Setelah menunggu hingga hari ketujuh maka mereka menulis surat yang mereka tinggalkan bersama bungkusan kepala itu, dan mereka kembali mengembara ke daerah barat untuk memperdalam ilmu mereka. Mereka kini marilah kita kembali kepada Lee Sin Hang yang telah kita tinggalkan sejak di H.O.O. Lam Timur. Tiba di tempat itu, hari pun telah senja. Di sebuah tanjakan, ia menemukan sebuah rumah tanah berbentuk sebagai gua, ia heran berbareng curiga, karena ketika ia baru saja hendak masuk ke dalam gua ia telah diserang oleh bau busuk yang sangat menusuk hidung. Sin Hang mengurungkan maksudnya memasuki gua itu, lalu berlari-lari menjauhi sambil menekap hidungnya. Justru ketika ia baru saja berniat untuk meninggalkan tempat itu berkelebat suatu ingatan di kepalanya, cerita almarhum ayahnya yang mengatakan bahwa ada segolongan orang yang suka menculik sesamanya untuk dijual sebagai bakso. Karena pikiran yang demikian maka segera ia membalikan badan untuk kembali ke tempat tadi guna melakukan penyelidikan, bila perlu melakukan pembasmian. Gua itu ternyata berbentuk seperti rumah sebuah pertapaan. Pertapaan panjangnya kira-kira dua tumbak lebarnya setengah tumbak lebih. Heran iya. Mungkinkah sebuah pertapaan boleh dipergunakan sebagai tempat menyimpan bangkai? Karena hendak cepat-cepat meninggalkan tempat itu, maka dengan mengeraskan hati dia memencet hidungnya keras-keras, si pemuda memasuki gua untuk memeriksa. Lee Sin Ho terkejut, karena baru saja ia memasuki mulut gua, maka dilihatnya di atas sebuah meja yang berada di depan pintu, ditaptaki selapis kain putih yang sudah kotor oleh darah yang menghitam kering, terlihat sebuah kepala manusia. Ia heran, sebab walaupun kepala manusia itu sudah rusak benar, akan tetapi rasa-rasa ia mengenalnya. Maka dengan menahan perut yang seakan hendak muntah-muntah, ia menghampiri meja itu. Ia melihat sehelai kertas bertulis dan sebuah sampul surat terdapat di situ. Keheranannya kian bertambah. Lee Sin Hong segera mengambil surat yang tak berfersampul itu, dan mengacanya. Seketika, hampir saja ia menjerit kaget, demi terbaca isi surat yang menerangkan bahwa kepala manusia yang tergeletak di meja itu adalah kepala Song Chu Li Kiepok. Dijelaskannya pula di situ, tentang kelihayaan orang yang membunuh Li Kiepok, yang diduga mempunyai ilmu siluman. Sedang di bawah sekali surat itu terdapat sebuah kata-kata yang berbunyi kengsiai hengtei. Separuh mempercayai surat itu, dengan metubasa si pemuda membuka sampul surat yang satu lagi. Gemetar tangannya ketika membaca surat itu. Di saat itu juga Lee Sin Hong menangis menggerung-gerung. Air matu yang mengucur adalah air matu dendam yang berkilat. Lalu dengan menghilangkan rasa mual maupun jijik, diangkatnya kepala yang tergeletak di atas meja itu, yang memang tidak lain adalah kepala Song Chu Li Kiepok. Sekali lagi Lee Sin Hong meyakinkan kepala itu. Setelah ia yakin benar bahwa kepala ini memang kepala ayahnya, maka kemudian ia membakarnya. Selanjutnya, di depan abu kepala ayahnya, Lee Sin Hong menangis menggerung-gerung sambil bersumpah untuk membalas sakit hati ayahnya itu. Setelah memohon restu, maka si pemuda lantas menanam abu itu di bawah pohon KWI, untuk kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, setelah kira-kira 10 hari ia menempuh perjalanan, 10 hari, maka ia telah berada dalam perjalanan menuju gunung Cheng Hong San. Berjalan pula 2 hari, maka ia telah mencapai lereng gunung. Dari suatu tempat yang agak menjulang tinggi, Lee Sin Hong melihat kejauhan tampak asap bergumpal-gumpal naik ke udara. Hatinya girang, dan berdebaran keras. Namun beberapa saat kemudian, bila ia teringat akan kata-kata Keng Siai Heng Tee dalam surat itu, kegirangannya segera lenyap, berubah tinggal debaran jantungnya saja. Ia tahu bahwa kedua saudara Keng sendiri tidak berdaya ketika dipermainkan oleh Chiampo yang menitip surat itu. Bukankah itu berarti orang yang dicarinya itu berkepandaian sangat tinggi? Akan tetapi Lee Sin Hong tidak mengenal takut. Untuk membalaskan sakit hati ayahnya masakah ia harus mundur hanya karena surat itu saja? Dengan menekan debaran jantungnya, si pemuda mempercepat jalannya, bertekad untuk mengadu jiwa dengan pembunuh ayahnya yang ternyata kini telah diketahuinya berdasar surat bersampul itu yang bernama Ongkau Lian. Belum berjalan beberapa lama, cuaca mendadak berubah gelap. Kiranya belum memasuki daerah yang penuh ditumbuh pohon-pohon cemara yang rimbun. Pohon-pohon itu berdaun lebat, dan batangnya tinggi-tinggi seperti pencakar langit. Kini ia berada di jalan yang di kanan kirinya ditumbuhi pohon cemara, seakan diapit. Pohon-pohon cemara yang berwarna hijau bagai selimut yang melapisi seluruh tanah pegunungan itu. Kecuali jalan-jalan sangat sempit, juga naik turun dan berliku-liku. Belum lama ia berjalan, mendadak telinganya mendengar suara rintihan yang berasal dari sebatang pohon cemara. Dengan terkejut, cepat-cepat Sin Hang menghampiri suara rintihan itu. Maka di lain saat si pemuda melihat di bawah rindangnya sebatang pohon cemara, tampaklah laki-laki berusia sekitar 40 tahun, sedang duduk menyender dengan napas-mpas sempis. Orang itu memakai jubah pertapa sedangkan mulutnya tak berhenti-hentinya merintih kesakitan siapa kau. Tanya Sin Hang yang lalu menghampiri, berjongkok dengan maksud untuk memberikan pertolongan. Orang yang terluka itu agaknya mengucapkan beberapa patah kalimat yang tak jelas terdengar maka Sin Hang semakin mendekati. Sekonyong-konyong orang berjubah pertapa itu melonjorkan kedua tangannya ke depan sambil berkata tersendat-sendat Bukankah kau berdiri di hadapanku ini bernama Li Sin Hang? Li Sin Hang tersentak mundur setindak, terkejut melihat lengan yang kiranya tampak berlubang-lubang dan mengalirkan darah warna kehitam-hitaman. Sedangkan mukanya yang juga asah kuyuk berwarna kehitaman pula, oleh sebab keringat yang kehitam-hitaman, bukan darah. Tidak salah lagi, tentu orang itu baru saja melakukan pertarungan hebat yang berakhir dengan kekalahan hebat baginya. Akan tetapi siapakah orang itu? Mengapa ia mengenal nama si pemuda? Dan siapakah musuh orang itu, yang begitu kejam? Orang yang memakai baju pertapa itu mengawasi si pemuda dengan sinar matu guram, untuk kemudian mengulangi pertanyaannya ketika pertanyaannya yang pertama tadi tidak mendapat jawaban. Akhirnya, setelah menetapkan hati, Li Sin Hang memberikan jawabannya tanda tanya ya, Lopeh benar aku Li Sin Hang? Bagaimana Lopeh dapat mengenal namaku? Siapakah Lopeh sebenarnya? Kelihatan orang setengah tua ITJ kegerangan akan tetapi secepat itu pula ia menjadi tampak sangat cemas. Katanya tanda tanya Sin Hang. Bukankah kau putra Song Chu Li Kiepok benar? Tidak salah tanda tanya. Sin Ho DG tidak menyangkal habis siapakah sebenarnya, dan mengapa Lopeh menderita seperti ini. Karena mendengar orang menyebut nama ayah, Li Sin Hang kembali menangis, kemudian berkata tetapi, Lopeh, ayah, ayahku telah pemuda itu terus menangis menggerung-gerung aku juga mengetahuinya. Dan bukankah kau kemari hendak menuntut balas? Li Sin Hang semakin keheranan. Kiranya lelaki setengah umur itu telah begitu banyak mengetahui tentang dirinya Lopeh, benar-benar aku tidak mengerti. Bukankah di antara kita baru saja saling bertemu, bagaimana Lopeh dapat mengetahui semua itu? Tanya Sin Hang mendesak anak. Aku sebenarnya adalah paman dari orang yang telah membunuh ayahmu. Namaku Anhui Cian? Sin Hang menjadi lebih-lebih terkejut. Ia memang pernah mendengar nama itu dari penuturan ayahnya Lopeh. Jadi siapakah yang telah membuatmu jadi begini rupa? Tunggu dulu, anak muda, jangan potong pembicaraan kata lelaki setengah umur itu yang benar adalah Kim Bin Holi Anhui Cian pada 18 hari yang lalu. Dia, musuhmu itu, telah pulang. Dia memberitahukan kepadaku bagaimana ia dalam dua gebrakan saja berhasil membinasakan musuh besarnya yang berarti musuhku pula. Memang perasaan aku waktu itu sangat bangga sekali. Mendengar penuturan Anhui Cian sampai di sini, sebenarnya Sin Hang bermaksud untuk membunuh lelaki setengah tua itu. Akan tetapi melihat keadaan orang yang sudah tak berdaya itu, hatinya tak tega. Bukankah tak usah disabat gelok orang itu pun sebentar lagi akan mati. Maka timbul niat si pemuda untuk meninggalkan saja orang tua itu. Ketika mendadak terjadi sesuatu yang sangat tidak terduga. Lelaki setengah tua yang hampir mati itu telah meronta dari duduknya, kemudian menyambar tangan Sin Hang cepat-cepat, kemudian mencekalnya keras-keras, sehingga si pemuda tak berhasil melepaskan lengannya dari cekalan orang itu. Sin Hang terkejut bercampur murka. Ia membentak tanda tanya apa maksudmu jangan naik ke atas tanda tanya. Sahutan Huyecian dengan suara serak dengan kepandayanmu seperti ini, percuma saja kau menemui musuh besarmu yang berarti hanya mengantarkan nyawa belaka titik. Sebenarnya masih meluap kemarahan si pemuda ketika itu. Akan tetapi melihat orang yang tidak bermaksud jahat terhadap dirinya, maka walaupun dengan kasar, Sin Hang menyahut tanda tanya baik tanda tanya bagus kau dengarkan dulu ceritaku sampai selesai kataan Huyecian. Selanjutnya memang semula aku memuji akan kemajuan keponakanku itu. Begitulah Han Huyecian memulai ceritanya diam-diam aku mengucap syukur, akan ketinggian ilmu keturunan saudaraku itu. Akan tetapi beberapa orang sahabat yang mengatakan bahwa katanya, keponakanku itu tidak saja membunuh ayahmu, akan tetapi secara tidak langsung juga membunuh ibumu. Sampat di sini telinganya mendengar cerita orang, maka hati Sin Hang bagaikan akan meledak akibat kemarahannya, dan juga salah seorang saudara seperguruannya. Begitulah dengan bersikap seakan-akan tidak melihat perubahan muka si pemuda, An Huyecian melanjutkan hari itu, kalau tak salah adalah hari ke-15 sejak keponakanku itu pulang ke gunung. Aku maki dia habis-habisan, ku caci dan ku marahi, akan tetapi dia diam saja. Dengan tidak dijawabnya caci makiku itu, ku kira dia telah insyaf, maka aku pun tidak memarahinya lagi. An Huyecian berhenti sebentar untuk menghapus keringat hitam di mukanya, untuk kemudian melanjutkannya lagi akan tetapi, keesokan harinya telah datang pula seorang sahabatku yang mengatakan bagaimana kejinya keponakanku itu mempermainkan kepala ayahmu. Tanpa terasa lagi Sin Hang telah meloncat sangat tinggi, sekira tiga tombak, dengan isi dada seakan bergolak. Aku harap kau jangan berlaku demikian, tenanglah tanda tanya kata-kata ini ditujukan kepada Sin Hang, hingga di lain saat pemuda itu pun sudah kembali berdiri terpaku mendengar cerita itu, aku pun menjadi gusar sekali. An Huyecian melanjutkan aku katakan kepadanya, bahwa aku seorang kesatria. Aku caci dia habis-habisan, hingga akhirnya ku usir dia. Pada saat itulah karena kemarahan yang tak terkendali, aku telah melayangkan tangan mengancam dadanya. Sampai di sini, An Huyecian mengatur napasnya kembali yang tampak memburu. Setelah itu barulah ia melanjutkan pula namun ternyata kepandainya benar-benar telah berubah sama sekali. Ilmu kepandainya benar-benar membuat kagum. Aku jadi benar-benar terperanjat ketika pukulanku hampir mengenai dadanya, tahu-tahu dia telah menghilang entah kemana. Sedang aku kebingungan hendak memukul kemana tiba-tiba aku merasa tubuhku menjadi lemas. Tanpa terasa mendengar kehebatan musuhnya itu Sin Hang memperdengarkan suara pekekan. Untuk selanjutnya, dia menghadiahkan pada dua lenganku ini dengan 12 biji ginlian cuy yang mengakibatkan muka dan keringat itu menjadi hitam. Seperti ini tampak wajah Anhui Cian menegang marah selanjutnya aku diusir dari tempatku, sambil ditertawakan olehnya. Dikatakannya bahwa aku tidak berguna sama sekali? Bercerita sampai di sini, napas Anhui Cian kembali memburu. Sedangkan Lee Sin Hang bungkam seribu bahasa, bahkan Dam diam ikut bertambah marah kepada murid yang berperangai buruk itu. Namun dibalik itu, ia pun mengagumi kepandayan bekas murid ayahnya itu. Ia baru sadar sekarang, bahwa kekalahan ayahnya bukanlah disebabkan ketuaan usianya semata mece akan tetapi juga karena kalah dalam hal ilmu kepandayan. Hingga karena itu, Sin Hang merasa sangat bersedih dan putus asa, seakan-akan sakit hati ayahnya tak mungkin ia dapat membalaskannya. Ia ingat yang kengsiai Heng T.E. pernah menuturkan ilmu kepandayan manusia bernama Ong Kau Lian itu, yang hebat luar biasa, seolah-olah memiliki ilmu siluman. Sedangkan sekarang, paman guru si manusia murtad itu sendiri mengatakan hal-hal yang sama. Hingga ia tak mungkin menyaksikan lagi, tentu kepandayan lawannya sangat luar biasa kau tahu. Lelaki setengah umur itu melanjutkan kata-katanya sebenarnya di saat itu juga aku bermaksud menghabisi jiwaku sendiri karena malu. Akan tetapi aku teringat akan dirimu tanda tanya mengapa lopeh mengingat diriku? Sin Hang bertanya bimbang ya aku ingat akan dirimu yang kudengar kabar hendak mendaki gunung ini. Terkejut Sin Hang mendengar keterangan bahwa mengenai kepergiannya itu ternyata telah tersebar luas demikianlah, aku tak jadi membunuh diri. Dengan segera aku mengerahkan lewekanku ke kepala, aku pun menuruni puncak gunung ini. Hingga di sini aku hampir kehabisan tenaga, dan duduk menantikan kedatanganmu. Semua penuturan lelaki setengah tua itu masuk dalam perhatian Sin Hang, tanpa sadar ia menghela nafas, bersyukur kepada orang setengah tua itu sebab andai kata tidak bertemu dengan dia, entah bagaimana jadinya nasib dirinya jadi lepeh telah dua hari menantikan saya tanyanya. Orang setengah tua bekas ketua Cheng Hang San itu menganggukan kepala. Tampak ia tersenyum puas benar aku telah menantikan kau di sini dua hari lamanya, karena aku merasa pasti bahwa kau tentu akan melewati tempat ini. Maksudku untuk memberitahu kepadamu, bahwa untuk saat ini kau harus bersabar tanda tanya janganlah kau mencari padanya, dulu. Berkata sampai di sini Anhui Chian tersenyum puas. Kemudian tanpa ragu-ragu ia melanjutkan bicaranya di sini aku terangkan kepadamu bahwa secara tidak langsung aku telah menyelamatkan jiwamu. Li Sin Hang mengangguk-anggukan kepalanya untuk kemudian mengaturkan terima kasih maka dari itu, HMMM, sekarang aku mengharapkan bantuanmu tanda tanya jangan khawatir lepeh, aku tentu akan menggendongmu menuruni gunung ini sahut Sin Hang cepat. Ia menduga bahwa lelaki setengah tua itu membutuhkan tenaganya. Tetapi mendadak seorang tua tertawa terbahak-bahak. Lama tertawanya itu, hingga puas, barulah ia berkata anak muda, kau salah sangka. Aku bukan mengharapkan bantuanmu menuruni gunung. Lagi pula, jikalau aku mau apakah kau mampu melakukannya? Merah padam wajah Sin Hang mendengar rejekan itu. Akan tetapi ia diam saja, sebab ia tahu bahwa orang tua itu berkata benar belaka anak muda, jangan kau marah. Aku hanya main-main kata Kim Bin Ho Li lebih lanjut untuk kesedianmu itu aku mengucap banyak-banyak terima kasih. Tetapi hendaklah kau ketahui bahwa umurku hanyalah tinggal beberapa tarikan napas saja. Kata-kata itu mengejutkan benar bagi Sin Hang. Tak disangka bahwa si lelaki setengah tua yang umurnya tinggal beberapa kali tarikan napas itu masih bisa tertawa-tawa. Sesudah itu, maka An Hwiacian melanjutkan kata-katanya, kali ini ia berkata dengan sungguh-sungguh dengarlah baik-baik. Aku harap, dari sini pergilah kau ke Soateng carilah seorang gadis yang kira-kira seusia denganmu, namanya An Siulian. Sambil mengulurkan tangan, maka ia pun memberikan sepucuk surat kepada Sin Hang lalu melanjutkan bicara. Maserahkanlah surat ini kepadanya. Nanti dengan dia, kalau kau mengingini kau dapat bersama-sama tiba-tiba An Hwiacian si rasa muka emas itu berhenti berkata, kedua tangannya ditekankan ke dada dan matanya dimeramkan. Melihat ini cepat-cepat Sin Hang mengeluarkan tangannya hendak membantu mengurut dada orang itu, akan tetapi tampak An Hwiacian mengebaskan tangannya sambil berkata terputus-putus, Pu, Terry, ku tandatanya kemudian terus diam. Sejenak itu napasnya pun berhenti, sebelum ia menyelesaikan kata-katanya yang tadinya hendak diuapkan, de-e, ngandia, pergi titik ke Tai, San. Demikianlah An Hwiacian tiba pada akhir hidupnya, meninggalkan dunia yang kotor ini di bawah tangan orang yang pernah dirawatnya sejak berusia 11 tahun. Malah kepada orang itu ia telah menurunkan seluruh kepandainya. Setelah mendapat kenyataan bahwa orang setengah tua itu benar-benar telah menemui ajalnya, untuk beberapa saat Sin Hang berdiri terpaku. Ia bingung tak lahu apa yang harus diperbuatnya. Ditatapnya surat pemberian orang itu, untuk sejenak hatinya ragu-ragu. Bukankah ayahnya meninggal akibat perbuatan salah seorang murid Cheng Hang Pai? Akan tetapi, ketika ia bermaksud meninggalkan jenazah itu, timbulah ingatannya akan pertolongan orang itu. Bukankah dia telah menyelamatkan jiwanya, walaupun Dengau Kera tidak langsung di alam baka, ayah pun tentu akan mencertawakan diriku jika aku meninggalkan mayatan Hwiacian begitu saja, katanya dalam hati. Lalu, diputuskannya untuk menguburkan jenazahan Hwiacian. Dengan mempergunakan golok, Sin Hang menggali tanah. Dan di lain saat maka telah selesailah acara penguburan yang sangat sederhana itu. Setelah itu, dengan mempergunakan segumpal Hwiacian berlutut melakukan sambah yang di depan kuburan si Rasei bermuka emas itu, seorang bekas ketua Cheng Hang Pai. Selesai itu barulah ia menuruni gunung menuju suatu tempat yang dimaksudkan oleh An Hwiacian, yaitu Soatang. Beberapa hari berjalan, maka tibalah Sin Hang di wilayah perbatasan Soatang, yaitu sebelah barat Provinsi Titli. Soatang adalah kota hidup yang ramai untuk perhubungan antara daerah-daerah sebelah barat dan timur. Penduduknya padat perdagangan pun sangat ramai. Di situ terutama diperdagangkan orang adalah rempah-rempah yang didatangkan dari daerah lain. Di sini Sin Hang berjalan seraya matanya mengawasi ke kanan dan ke kiri. Siu-ciu kota kediamannya, boleh dikata tergolong kota yang ramai akan tetapi bila dibandingkan dengan Soatang ini, keramaiannya terpaut sangat jauh. Ketika melewati sebuah restoran, maka masuklah Sin Hang ke dalamnya untuk memilih tempat duduk. Ia memesan sepiring nasi dan empat katimi. Tengah asyiknya ia makan, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar restoran. Ternyata yang membuat keributan itu adalah dua orang jongos dengan seorang pemuda yang tubuhnya kurus dan berpakaian compang-camping. Pemuda itu berusia kira-kira sebaya dengan Sin Hang. Kepalanya ditutupi dengan kopiah kain yang telah pecah-pecah serta sudah kemal benar, mukanya pun hitam kotor, hingga tak dapat dilihat tegas wajahnya. Di daerah Soatang ini, sekalipun di musim semi, hawa sangat dingin dan pemuda itu tidak bersepatu, jadi jelaslah bahwa ia seorang yang sangat melarat. Pada tangannya, ia menggenggam sepotong ubi. Ia mengawasi kedua jongos itu sambil tertawa, hingga giginya yang bagus tampak tidak sepa dan dengar keadaan yang kotor dan compang-camping mau apalagi bentak salah seorang jongos itu mengapa tidak lekas-lekas pergi baiklah pergi. Tentu pergi kata pemuda itu seraya membalikan tubuhnya, bermaksud hendak berlalu air lepas ubi itu teriak kedua jongos itu. Pemuda berpakaian kumal itu pun melepaskan ubi dari tangannya. Akan tetapi karena tangannya kotor, maka tampaklah bekas tiga jarinya pada ubi itu, hitam lagi kotor. Tentu saja kue itu tak dapat dijual lagi. Kedua jongos itu sangat marah seertanda tanya kepalanya melayang. Pemuda itu menghindar hingga kepalan jongos itu lewat di atas kepalanya. Sementara itu, Lee Sin Hang yang pikirannya sedang kacau, sejak tadi ia menyaksikan kelakuan kedua jongos dan pemuda kotor. Melihat keadaan si pemuda yang terancam bahaya, tak sampai hati Sin Hang membiarkan saja, ia tahu bahwa pemuda yang bagus barisan giginya itu tentu sudah lapar sekali. Jangan, jangan tanda tanya serunya, mencegah kegalakan kedua jongos tersebut aku yang akan membayar, biarkan dia makan. Lalu dijemputnya ubi yang kotor di tanah itu, untuk kemudian diberikannya kepada seekor anjing. Tentu saja binatang itu cepat-cepat menubruknya, kemudian memakannya dengan lahap sambil mengimbas-ngibaskan ekornya sayang. Sayang sekali seorang jongos tadi mengerutu ubi selezat itu, diumpankan kepada anjing. Namun Sin Hang tidak memperdulikan jongos-jongos itu, bahkan dengan sikap yang ramah, diberikannya dua potong ubi yang masih hangat kepada pemuda kotor itu, barulah dia kembali ke mejanya untuk meneruskan makannya. Akan tetapi pemuda kotor itu mengikutinya, hingga membuat Sin Hang jadi kikuk. Mari makan bersama kata Sin Hang mengundang baik sahut si pemuda kotor itu sambil tertawa aku sendirian tidak gembira. Justeru aku sedang mencari kawan pemuda yang berlidah pegunungan itu berkata menyeru cos he sahabat, jongos itu menyebalkan sekali bukan? Sin Hang diam saja, hanya mari makan bersama kata Sin Hang mengguman dari bicaranya ia dapat mengenali dari mana asal pemuda kumal itu. Pemuda berpakaian kotor itu tampaknya berasal dari Siu Chiu, yaitu daerah Cheng Hang Koan. Ketika pemuda kotor itu telah mengambil tempat duduk di sampingnya maka Sin Hang meneriaki jongos untuk memesan tambahan makanan. Kedua jongos itu agaknya belum hilang dari kemendong kolannya tadi, dan ia melayani dengan sikap acuh. Mungkin karena melihat kawan baru Sin Hang hanyalah seorang penjemis apakah mentang-mentang aku melarat lantas tidak patut untuk makan masakan mutegur si pemuda kolor tersinggung ya benar cepat sediakan bentak Sin Hang pula. Ia muak melihat kelakuan jonggos-jonggos itu. Mereka itu mengawasi ke arah pakaian Sin Hang yang serba indah, kemudian memanggut-manggutkan kepalanya, untuk selanjutnya berkata berulang-ulang baik. 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 Sambil bersantap, maka pemuda kotor itu tak henti-hentinya berbicara, tentang segala apa saja yang ada di Cheng Hang Koan. Hal itu justru mengembirakan Sin Hang, sebab ia teringat akan pesan An Hwe Ichiang dari Cheng Hang San untuk mencari seorang gadis yang bernama An Siulian dan sekarang, duduk makan bersama-sama dengan pemuda itu, yang ternyata mengaku berasal dari Cheng Hang Koan, bahkan dia pandai sekali berbicara dengan kalimat yang rapih dan suara yang enak didengar. Sampai-sampai hampir saja Sin Hang terlanjur menerangkan maksud kedatangannya ke Soatang ini kukira tadi ia hanya bodoh dan rudin saja, tidak taunya terpelajar juga kata Sin Hang dalam hati. Suatu kali, karena gembira mengobrol ia cekal tangan si pemuda kurus itu dengan keras. Heran ia, ketika merasai tangan tersebut terasa lembut dan hangat, sedangkan pemuda kurus itu sendiri tersenyum lalu menundukan kepalanya. Selang beberapa saat, tiba-tiba pemuda kurus itu menarik tangan Sin Hang sambil berkata tanda tanya sudah terlalu lama kita duduk-duduk di sini. Makanan sudah habis, mari kita pergi tanda tanya tunggu dulu. Makanan belum dibayar tanda tanya kata Sin Hang Oh, iya aku lupa, membenarkan pemuda melarat itu. Dan apabila kuasa restoran itu menghitung, ternyata makanan yang telah mereka habiskan tidak kurang dari seharga 80 tahil 9 bun. Untuk membayarnya Sin Hang mengeluarkan sepotong emas yang kemudian ditukarnya dengan 250 tahil uang perak. Selesai membayar, Sin Hang memberikan persen 10 tahil kepada jongos dan kuasa restoran itu, sehingga mereka menjadi sangat kegirangan. Dengan amat hormatnya mereka mengantar tamu itu keluar dari restoran. Tiba di luar, maka tampaklah salju yang telah memenuhi jalan besar aku telah terlalu banyak merepotkanmu, barulah aku permisi sekarang kata si pemuda kurus raya memberi hormat untuk minta diri. Sejak semula memang Sin Hang memang menaruh kasihan pada pemuda yang berpakaian compang camping itu. Sedang hawa sangatlah dingin. Maka ia membuka baju luarnya kemudian dipakaikan pada tubuh pemuda kurus itu. Lalu berkata tanda tanya saudara, walaupun kita baru berkenalan akan tetapi kita sudah seperti sahabat lama. Maka aku harap sukalah kau memakai baju ini. Seriaya berkata demikian, Sin Hang menyesapkan dua potong emas ke dalam saku baju luarnya itu. Sedang pemuda itu tanpa mengucap suatu apa, lantas mengeloyor pergi. Baru berjalan beberapa langkah, pemuda kurus itu menoleh ke belakang. Demi dilihatnya Sin Hang yang masih berdiri bengong memandangi, maka pemuda itu menggapaikan tangannya. Sin Hang menghampiri, seraya katanya tanda tanya saudaraku, apakah masih ada kekurangan sesuatu? Pemuda itu tersenyum kita sudah ngobrol dan makan bersama seperti sahabat lama. Tetapi kita belum berkenalan, itulah aneh. Siapakah si dan nama kakak yang mulia oh, ya. Benar, benar. Kita belum berkenalan, sahut Sin Hang ya aku lupa. Aku Shili, namaku Sin Hang. Kau sendiri, Hien Te. Tampaknya anak muda itu terkejut mendengar orang mengaku Shili. Akan tetapi hal itu hanya sesaat. Selanjutnya anak muda itu menjawab sambil tersenyum. Tanda tanya nama ku Lian Shisyu. Tanda tanya sekarang saudaraku hendak kemana? Tanya Sin Hang pula apakah Han Hien Te. Hendak kembali ke Cheng Hang. Anak muda yang mengaku bernama Shulian An itu menggelengkan kepala aku tidak niat untuk pulang ke Cheng Hang dahulu sahutnya eh. Toh aku, aku merasa lapar lagi. Begitulah anak muda itu sengaja memalingkan pembicaraan agaknya ia tidak senang menyebut-nyebut nama Cheng Hang. Koan baiklah. Mari aku temani kau kata Sin Hang, yang tidak merasa aneh ataupun kesal. Entah mengapa, hatinya merasa sangat lekat kepada pemuda yang rudin tetapi periang itu. Kali ini arak muda itulah yang mengajak Shul Hang memasuki sebuah restoran Tai Liyong Lao. Hanya kali ini, tampaknya anak muda itu makan lebih lahap pula. Sambil bersantap, tak henti-hentinya mereka bercakap-cakap kian kemari mengenai hal apa saja. Ketika mendengar penuturan Sin Hang tentang kematian Li Kiepok, maka anak muda yang bernama Lian An itu menundukkan kepalanya, entah apa yang dipikirkan akan tetapi tampaknya ia berubah cemasehaha. Hiantue, rumahmu di mana tanya Sin Hang? Ia tidak melihat perubahan muka orang yang diajaknya bicara itu mengapa kau tidak pulang saja? Di sini hawanya sangat kurang sehat, ah tidak. Aku tidak mau pulang. Di sana ada bajingan yang selalu menggoda aku sahut Lian An Sraya wajahnya memerah seperti orang kemalu-maluan bajingan apa. Sin Hang keheranan apakah kau tidak sanggup melawan dia? Jangan takut, mari kuantar kau biar kuajar ada bajingan itu tanda tanya. Mendengar kata-kata Sin Hang anak muda itu tersenyum, senyum yang mengandung ejakan. Hanya untung, Sin Hang tidak memperhatikan hal itu An Hiantue. Apakah ibumu di rumah tidak mengharap-harapkan kau? Tanya Sin Hang pula aku tidak punya ibu. Beliau meninggal dunia sejak aku berusia enam tahun jawab anak muda itu dengan kepala tunduk. Ketika mendengar bahwa kawan bicaranya itu pun sudah tidak mempunyai ibu, Maka Sin Hang jadi teringat kepada ibunya sendiri yang mengalami kematian dengan kera yang sangat mengenaskan. Tanpa sadar ia menghela nafas berkali-kali, untuk kemudian meminta maaf kepada anak muda itu ayahmu. Tanya Sin Hang pula, setelah beberapa lama mereka terdiam ya justru itu. Karena ayah pergi, maka aku jadi tak tahan akan gengguan-gengguan bajingan itu. Seminggu setelah ayah pergi, aku menyusul untuk mencarinya. Akan tetapi aku tersesat, hingga berbulan-bulan aku tidak dapat mencarinya sampai akhirnya aku tiba di tempat ini. Sedang kedua anak muda itu asik tercakap-cakap di tangga leteng terdengar suara dekat-dekat kaki lalu tampaklah seorang lelaki tua. Laki-laki tua itu berusia kurang lebih 60 tahun. Pakainya sangat mentereng, indah sekali, sehingga tidak sesuai dengan kerut-merut pada mukanya. Ia memakai topi yang bentuknya aneh seperti topi seorang tukang tenung. Bajunya bersulam beruang menang emas yang indah. Juga mengenakan kaca mata putih, yang justru biji matanya yang berkilat-kilat tajam tertampak dari luar, mengurut-urut jenggotnya yang lemas terurai, laki-laki tua itu memandangi tajam ke arah Sin Hang dan Lian An yang sedang asik bercakap-cakap. Beberapa saat ia meneliti kedua pemuda itu, maka ia menghampiri untuk kemudian mengambil tempat duduk di antara kedua pemuda itu, sambil tersenyum-senyum ganji loppeh, kalau hendak makan, makanlah sepuasnya. Mengapa mengawasi orang saja? Tegur Sin Hang dengan sikap hormat aku, tidak sahut orang tua itu. Aku hanya sedang tertarik pada kalian, sebab kulihat pada air mukamu sebagai muka orang yang dirundung malang. Anak muda, cobalah berterus terang apakah agaknya yang membuatmu susah? Sin Hang terkejut mendengar kata-kata itu. Ia jadi kagum. Sedang ia bermaksud hendak berkata, orang tua itu telah mendahului sambil bertepuk tangan tidak salah. Sinar matamu menunjukkan bahwa kau baru saja ditinggal seseorang. Bertambah-tambah rasa kagum Sin Hang kepada orang tua itu, hingga tak terkendalikan pula ia segera berkata tanda tanya loppeh ramalanmu memang benar. Aku memang baru saja ditinggal oleh seseorang tanda tanya apa kataku, haa-haa tanda tanya. Tidak percuma aku dijuluki koa, koa, eh, anak muda, kalau tak salah yang kau tangisi bukanlah itu orang tuamu. Orang tua itu tampak girang benar mendapat pujian tentang ramalannya yang tepat. Tentang ramalan bahwa Sin Hang menangisi orang tuanya itu hanyalah ramalan hitung-hitungan belaka, sekedar untuk menghibur anak muda itu. Akan tetapi orang tua itu menjadi kaget ketika mendengar jawaban Sin Hang benar loppeh. Yang baru ku tangisi bukanlah orang tuaku, tetapi adalah orang itu yang kuanggap telah berjasa terhadap diriku. Tanda tanya haa, bukan orang tuamu. Habis apakah paman atau kakakmu? Tanya orang tua itu pula paman, bukan, kakak pun bukan. Juga bukan saudaraku sedang ayahku, ayahku. Sampai di sini Sin Hang menghentikan kata-katanya. Ia tak berani menceritakan kematian ayahnya kepada orang yang baru saja beberapa saat dikenalnya dan dalam beberapa jam saja, orang itu terus mati. Kata orang tua itu siapakah dia itu dia hebat sekali bagiku Walaupun dia adalah paman dari orang yang telah membunuh ayahku, akan tetapi budi nyatakan ku lupakan sampai di akhir hidupku. Dan untuk dia itulah maka untuk membalas budinya aku berjanji untuk menemukan putrinya. A.I. Sio Chia? Baru Sin Hang berkata demikian, maka pemuda kurus yang mengaku bernama Sio Lian Ang yang kebetulan sedang menyuap nasi, seketika ia tersenggeruk. Nasi berhamburan dari mulutnya ke meja dan ke bajunya, bahkan sebagian ada yang munkrat ke muka dan baju bersulam orang tua tukang koamia itu. Hingga kotorlah baju yang indah itu oleh serpih-serapihan nasi. Mula-mula orang tua itu agaknya akan marah. Akan tetapi mendadak ia terkejut melihat si pemuda berpakaian compang-camping itu tampak gemetar dan wajahnya pucat bagai kertas. Sementara itu, Sin Hang melihat temannya itu terhuyung di tempat duduknya akan pingsan, maka cepat-cepat ia mengulurkan tangan hendak mengurut dada si pemuda kurus itu. Akan tetapi si anak muda telah mengebaskan tangan menjegat. Sementara itu siorang tua tukang koamia itu tertawa tergelak sambil berkata keras Sudah kuduga, sudah kuduga tanda tanya lopeh tanpa terasa Sin Hang telah membentak, mengira bahwa orang tua itu tidak mengenal aturan sopan santun. Orang tua itu tidak marah bahkan terus tertawa sambil berkata anak muda, kau telah dipermainkan, tapi kau tak tahu. Berkata sampai di sini, tukang koamia itu menunjuk ke arah si pemuda kurus sambil melanjutkan bicara dia bukan seorang pemuda, melainkan seorang pemudi. Pada akhir kalimatnya si tua tertawa semakin keras, terkekeh-kekeh membuat Sin Hang untuk beberapa saat terbungkam mengawasi temannya. Sementara itu si pemuda kurus yang merasa rahasianya telah dibongkar orang, menjadi kemalu-maluan dan menundukkan kepalanya tanda tanya benar to aku. Tidak salah dugaan orang tua itu katanya seraya membuka kopiah bututnya sehingga rambutnya yang panjang hitam mengkilap tergerai sebawah, membuat Sin Hang beberapa saat terpesona tak bisa berkata barang sepatah. Sementara itu, orang tua tukang koamia itu masih juga tertawa tak habis-habisnya. Barulah selang beberapa saat. Setelah itu puas tertawa, Ia berkata sambil mencekal pundak Sin Hang anak muda, tadi kau belum menjawab pertanyaanku. Siapakah sebenarnya orang yang telah kau tangisi itu? Sin Hang terkejut. Di bawah cekalan orang itu ternyata ia tidak dapat berbuat suatu apa. Orang tua yang mengaku sebagai tukang koamia itu bertubuh kurus, akan tetapi cekalannya padat pundak Sin Hang terasa sangat kuat sebagai teng baja, makin lama Sin Hang merasa makin nyeri kesakitan, akhirnya ia menjawab juga tanda tanya dia yang sangat kuhormati, bernama Huyai Chian, penghuni Cheng Hang. Belum selesai Sin Hang berkata, mendadak ia telah dikejutkan oleh suara beruuk dan berkesiurnya angin keras, kiranya kawan baru itu telah jatuh pingsan, sementara lelaki tua yang mengaku sebagai tukang koamia itu telah berkelebat pergi entah kemana. Menyadari kawan yang jatuh pingsan itu adalah seorang pemudi, maka Sin Hang, jadi gugup. Tanpa pedulikan kemana perginya si tukang tenung, maka Sin Hang cepat-cepat mengambil topi kain yang menggeletak di lantai. Setelah itu dicelupkannya ke dalam teo, untuk kemudian dipergunakan untuk mengusapi dahi si pemudi yang berbeda arang. Apabila telah beberapa kali mengusap maka Sin Hang mendapat kenyataan bahwa wajah yang semula kotor kini telah berubah menjadi sebentuk wajah yang putih mulus, dan sangat cantik yang membuat pemuda ini terpesona, diam dengan metu, tak berkedip. Teringatlah olehnya, betapa ketika tadi ia mencekal lengan temannya, terasa lengan itu lembut dan hangat. Serta ini ia menjadi malu dengan sendirinya ketika secara tak sengaja ia tadi merabah dada temannya itu. Tengah Sin Hang terhanyip oleh lamunannya terdengarlah si pemudi berkata dengan suaranya yang halus, agaknya ia telah tersadar tanda tanya to aku, benarkah Han Hwi Chian telah meninggal dunia Hian? Semula Sin Hang hendak memanggilnya dengan sebutan Hian T, akan tetapi ia segera teringat bahwa temannya itu adalah seorang wanita, maka ia segera merubah sebutan yaa, adik, memang benar, beberapa hari yang lalu aku telah menangisi An Hwi Chian yang telah terbinasa, dan aku pula yang menguburnya. Sin Hang menjelaskan ada hubungan apakah denganmu? Mengapa engkau lantas jatuh pingsan? Rupanya Sin Hang masih belum menyadari siapa adanya gadis yang berdandanan sebagai pemuda itu to aku, baru saja kau mengatakan bahwa kau hendak mencari putri An Hwi Chian untuk menyampaikan surat, benarkah tanya gadis itu dengan suaranya yang terseduh seh dan benar tanda tanya. Sin Hang keheranan melihat si pemudi menangis to aku, akulah puterinya karena tak dapat mengendalikan perasaannya lagi, maka pemudi yang mengaku sebagai putri An Hwi Chian itu lantas menangis sejadi-jadinya, membuat sekalian orang yang berada di dalam rumah makan itu mengawasi dengan heran. Sedangkan Sin Hang, untuk sesaat tak dapat berkata suatu apa. Hatinya ragu-ragu, antara percaya dan tidak. Barulah sesaat kemudian pemuda itu bertanya tanda tanya benarkah kau putri An Hwi Chian to aku untuk apakah aku membobongimu? Ada untung apakah itu mengakui ayah seseorang yang telah meninggal dunia? Pertanyaan yang merupakan jawaban ini membuat Sin Hang jadi gugup bukan, bukan begitu maksudku, jangan kasalah paham kata pemuda itu terputus-putus mari suratku. Mana surat itu, mari pemudi itu mendesak sambil masih juga menangis. Sin Hang menyesal telah mengeluarkan pertanyaan yang mengandung kesangsian itu. Lalu tanpa ragu-ragu lagi, ia lantas memberikan surat pemberian An Hwi Chian kepada pemudi itu, katanya tanda tanya maafkan aku, aku tidak bermaksud. Namun si pemuda yang mengaku sebagai putri An Hwi Chian itu selelah menerima surat itu, tanpa mempedulikan lagi lantas berlari keluar restoran. Sin Hang termangu memandangi punggung si pemudi tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Beberapa saat kemudian barulah dia tersadar ketika seorang jongos menegur untuk mengadakan perhitungan harga makanan, cepat-cepat Sin Hang membayarnya. Di saat itu Sin Hang baru ingat akan si tua tukang Ko Amiya yang tadi menghilang entah kemana ia mencoba untuk mengenali kembali lelaki tua yang berkaca mata putih itu, namun ia tidak mengenalinya dengan pasti. Sementara itu, ketika ia hendak keluar restoran, dilihatnya seseorang yang sedang menaiki tangga loteng. Melihat siapa yang datang, hatinya menjadi girang, karena dia tidak lain adalah si pemudi. Dengan tertawa, Sin Hang menghampiri, seraya bertanya tanda tanya ada sesuatu yang ketinggalan? Tanpa menjawab, pemudi itu lantas mengangsurkan surat di tangannya kepada Sin Hang bacalah tanda tanya. Sementara Sin Hang menerima surat itu kembali, maka si pemudi berjalan menuju tempat duduknya. Sin Hang mengikuti dari belakang apakah hartinya ini, Anci Ye? Tanya Sin Hang, sambil membaca isi surat itu. Isi surat itu membuat Sin Hang berpikir keras, tak dapat ia segera memutuskan pendapatnya, karena dalam surat itu tertulis agar Sin Hang bersama Siulian pergi menaiki gunung Tiansan bersama-sama untuk mencari guru Anhui Chian yaitu Mi Ing Tiang Lo. Dalam keterangan yang lain terdapat pula kata-kata yang meyakinkan bahwa si pemudi ini adalah putri si rasei bermuka emas, yang ternama An Siulian, sehingga diam-diam Sin Hang merasa malu sendirinya, mengingat bahwa dirinya telah kena diingusi oleh si pemudi sejak tadi-tadi, tanpa disadarinya sama sekali baiklah tanda tanya kata Sin Hang pada akhirnya sebab yang membunuh ayahku adalah Hong Kau Lian, bukannya Cheng Hang Pai. Lagi pula hatinya berkata lain tanda tanya bukankah kesempatan ini dapat pula berguna untuk memperdalam ilmu kulian J. Marilah kita pergi bersama ajak Sin Hang kemudian sambil menjabat tangan gadis itu. Akan tetapi, belum mereka melangkah setindak dari tempatnya, tiba-tiba di tanggal oteng terdengar derap kaki orang, kemudian munculah empat orang, tiga laki-laki dan seorang perempuan. Dua di antara ketiga laki-laki itu berusia masih muda, mungkin kira-kira delapan atau sembilan belas tahun. Keduanya berwajah cakep sekali. Sedang sabtunya lagi, agaknya suami wanita itu berusia sekitar empat puluh tahun. Lagak mereka ini, semuanya congkak sekali. Bergantian diri pandanginya Sin Hang dan Siulian dengan tatapan mat memandang rendah. Melihat Siulian yang berwajah cantik akan tetapi berpakaian penuh tambalan, maka seorang di antara lelaki itu yang berhidung manjung mengerutkan kening sambil menunjuk sesuatu tempat duduk yang berhadapan dengan meja Sin Hang dan Siulian. Oleh karena itu, maka dua orang jongos lantas bergegas merapikan tempat duduk yang ditunjuk oleh mereka, sekaligus juga menanyakan makanan apa yang mereka pesan. Sin Hang mengawasi sejenak, akan tetapi sesudah itu ia tak peduli lagi. Ketika ia memindahkan perhatiannya pada Siulan, kebetulan sekali putri Anhui Cian itu sendiri memandang ke arahnya. Akhirnya kedua pandangan mati mereka bertemu, untuk beberapa saat, untuk kemudian kedua muda mudi itu menandukan kepala masing-masing dengan jantung bergebar. Untuk beberapa saat kedua muda mudi ini lupakan tugas mereka untuk bersama-sama mendaki gunung Taesan. Ketika seorang jongos datang untuk menanyakan makanan apa yang dipesan, barulah kedua muda mudi itu bangkit dari duduknya untuk berlalu. Lekas-lekas keduanya meninggalkan tempat duduknya masing-masing. Sin Hang berjalan di depan Siulian di belakang. Keduanya ini harus melewati keempat tetamu yang baru datang itu, justru itulah Sin Hang sangat mendongkol sekali melihat sikap mereka yang selalu mengawasi Siulian dengan penuh selidik seperti orang bercuriga tetapi juga mencemooh. Perasaan mendongkol itulah yang membuat Sin Hang ingin buru-buru meninggalkan restoran itu secepatnya. Hingga ia tidak menyadari bahwa ada orang yang melintangkan kakinya memotong langkah. Karena itu maka tak ampun lagi kakinya keserimpet, tubuhnya terhuyung ke depan. Justru keempat orang tamu baru itu duduk pada mulut loteng, maka tubuh sebelum masahi Hang yang terjerunuk ke depan, tak terkendalikan lagi lantas melayang jatuh ke bawah, serta dapat dipastikan kepalanya akan hancur berantakan apabila membentur lantai restoran bagian bawah. Namun Sin Hang adalah putra tunggal Song Chuli Kiepok. Sejak usia 8 tahun, ia telah digembeleng dengan ilmu silap tingkat tinggi, hingga dalam hal ginkangnya pun ia sudah tergolong mencapai tingkat tinggi pula. Demikianlah di saat tubuhnya hampir membentur tangga pertengahan loteng, maka cepat bagaikan kilat ia mengulur tangannya dan dengan mempergunakan jurusit Ho Chiang Tian atau burung har menerjang langit, ia menjejak, tubuhnya lantas mengapung tinggi beberapa tombak ke udara, untuk kemudian menukik dengan kepala di bawah kaki di atas, hingga selanjutnya mendarat dengan selamat di lantai dengan tidak kurang suatu apa. Kejadian ini berlangsung dengan sangat cepatnya, hingga hanya orang-orang yang berilmu tinggi saja yang dapat melihat kemahiran si pemuda dalam hal ginkang. Sedangkan orang-orang yang lain hanya kagum belaka, manggut-manggut ataupun memuji. Begitu kakinya mendarat di lantai, seketika Sin Hang telah berada di mulut loteng kembali. Justru pada saat itulah Siulian sedang dipermainkan oleh kedua anak muda sementara lelaki perempuan setengah tua itu hanya memandangi sambil tertawa-tawa belaka. Cepat sekali Sin Hang bergerak. Tubuhnya melesat ke arah kedua anak muda yang sedang mempermainkan Siulian. Kedua tangannya menyambar dengan cepat ke arah kedua arak muda yang kurang ajar itu. Mereka terkejut melihat datangnya serangan kilat itu. Lebih-lebih setelah mereka melihat bahwa yang telah menyerang itu adalah pemuda yang tadi kakinya diserempet oleh mereka. Cepat-cepat kedua anak muda itu melepaskan Siulian, lalu membungkukan tubuh menghindari serangan. Setelah itu secara serempak mereka menyerang ke arah Sin Hang dengan pukulan-pukulannya. Namun di luar dugaan mereka, pemuda yang mereka pandang ringan itu ternyata gerakannya sangat gesit sekali. Kedua anak muda itu boleh gesit, akan tetapi Sin Hang sepuluh kali lebih gesit dari mereka. Serangan mereka dapat diegosi oleh Sin Hang dengan mudah sementara pemuda putra Song Tuli Kiepok ini telah melontarkan dua buah pukulannya ke arah dua dada lawannya. Kedua anak muda itu terkejut, tak mungkin mereka dapat menghindari ataupun menangkis serangan susulan Sin Hang, Maka dalam gugupnya mereka menjejakan kakinya ke lantai dan tubuhnya melayang mundur dengan cepat. Gerakan itu mengejutkan Siulian. Untuk sejenak ia tercengang karena gerakan menghindar semacam itu adalah gerak tipu Cheng Hang Pai. Di lain pihak, Sin Hang agaknya tidak kehabisan akal. Berbicara tentang Gia Kang, agaknya kedua anak muda itu bukan lawan pemuda Siu Chiu ini bagus tanda tanya. Sin Hang berseru, sambil pada detik itu pula tubuhnya telah melayang maju merangsek dengan tidak memberi kesempatan kepada kedua lawannya untuk turun mendarat di lantai, kedua kepalanya menghajar ke arah muka kedua lawannya itu. Sedang tubuh belum sempat menginjak lantai, maka tak mungkin lagi kedua anak muda itu menghindari serangan. Tak ampun lagi, kedua muka mereka terhajar dengan jitu oleh kepalan Sin Hang dengan keras, hingga keduanya lantas terbanting roboh sambil menjerit kesakitan. Sin Hang belum sempat bergerak lebih lanjut, ketika merasakan adanya kesiurangin tajam yang menyerang punggungnya. Putera Song Tuli Kiepok yang telah mewarisi 15 jurus capah loho antu yang mashur itu, tidak menjadi gugup. Ia bukan hanya melompat ke atas menghindari, akan tetapi dengan menggunakan jurus ke-6 dalam capah loho antu, yaitu tonggerat menggelindingkan badan maka tubuhnya berjumpalitan ke depan dengan gerakan yang indah sekali, dan serangan membokong itu telah mengenai tempat kosong. Terkejut bukan main si penyerang gelap itu yang ternyata adalah si wanita setengah umur, melihat Sin Hang melakukan gerakan yang berasal dari gerak silat siauling itu. Tampak wajah wanita itu tentu datang mengeroyok, dengan cepat telah mendahuluinya, melontarkan tendangan ke arah pundak lawan, untuk kegesitah Sin Hang kali ini, terpaksa si wanita melompat gugup ke kanan, barulah ia dapat menyelamatkan diri dari serangan. Hal ini membuat kedua anak muda bekas pecundang Sin Hang menjadi kagum berbareng juga menyesal yang tadi mereka memandang ringan pada pemuda lawan mereka itu. Ternyata pertarungan antara perempuan setengah tua itu dengan Sin Hang ternyata berjalan seimbang. Sin Hang lebih lincah dari lawannya karena usianya yang masih muda. Melihat jejaknya gagal, maka dengan gerakan imbiangkun tangan kanannya bergerak mengancam dada lawan. Si wanita tak mau kalah cepat, segera mengegos sambil melanjutkan gerakan tangannya menerjang. Pertempuran ini berjalan semakin cepat dan seru. Hingga akhirnya terdengar suara baju yang memberbek sobek diiringi pekikan terkejut si wanita. Setelah mengalami kejadian ini, maka si wanita merubah gerakannya. Kini di tangannya telah tergenggam sebatang pedang. Lalu dengan wajah merah padam, wanita itu membabatkan pedangnya dengan gencar. Terima kasih telah menonton!